Ratusan siswa dan siswi di Jember, Jawa Timur refleksikan perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda dengan drama kolosal pahlawan di bumi Karang Kedaung. Drama ini menggabarkan perlawanan Letkol Mohamad Sroiji bersama pejuang yang menduduki daerah Jember. Drama kolosal pahlawan di bumi Karang Kedaung yang diperankan ratusan siswa-siswi sekolah ini digelar di alun-alun kota Jember, Jawa Timur, Rabu Sore. Pahlawan di bumi Karang Kedaung menggambarkan perlawanan rakyat Jember melawan penjajah yang dipimpin Letkol Mohamad Sroiji di kawasan daerah Karang Kedaung Kejamatan Mumbul Sari Jember dalam Perang Agresi Militer 2 tahun 1949. Kekejaman tentara Belanda yang menganguskan dan melukai rakyat yang saat itu sedang merayakan kemerdekaan dibalas dengan perlawanan gigih para pejuang. Dengan persenjataan seadanya pejuang dapat mengalahkan pasukan tentara Belanda, meski Letkol Mohamad Sroiji Gugoran dan disiksa tentara Belanda. Drama kolosal ini sebagai bentuk edukasi sejarah tentang perlawanan rakyat Indonesia dan demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kami mengangkat itu karena memang beliau adalah pahlawan lokal dan ini adalah sarana edukasi bagi masyarakat Jember supaya mereka mengerti bahwa di Jember juga ada pahlawan. Tadi kan kerjaannya di Kedaung ya? Iya, di Karang Kedaung. Iya, itu bisa di tangan singkat. Itu kenapa? Pada saat itu Mohamad Sroiji melakukan winged action. Dia melakukan grill ya ke kawasan Besuki. Kemudian dia memasuki wilayah Jember dan bertempur di situ habis-habisan sampai akhirnya beliau wafah. Rasa dikit warga yang menyaksikan drama kolosal ini merasakan haru dan bangga terhadap kegigihan dan perlawanan rakyat melawan Belanda. Cerita yang bisa kita petik dari ceritanya Mohamad Sroiji tadi bahwasannya jangan pernah berhenti berjuang. Walaupun kita sudah tidak ada, tetap kita harus melanjutkan perjuangan-perjuangan pahlawan sebelumnya. Bentuk penghargaan kepada Letkol Mohamad Sroiji dan pejuang lainnya, pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan kepada pemerintah pusat sejumlah nama pejuang untuk menjadi pahlawan nasional. Kolosannya bukan nace-nace ya, luar biasa. Sami terus terang aja, kami menangis dan mereka mendapatkan hatinya ribuan mata di alun-alun kota Jember ini untuk menyaksikan drama kolosal itu bahwa kita terbawa pada saat itu seperti apa. Kita akan berjuangkan kegiatan pahlawan atau gimana? Karena kemarin kan masih ada kendala itu. Ya, kami akan berjuangkan itu. Ada Letkol Mohamad Sroiji, ada Kia Ahmad Siddiq, terus kita akan berjuangkan itu agar beliau menjadi pahlawan khususnya di Kabupaten Jember ini. Drama kolosal yang melibatkan ratusan siswa-siswi ini diharapkan tidak hanya sebagai ajang triatrikal dan pembentasan, namun sebagai bentuk edukasi bahwa jangan pernah berhenti berjuang dalam mencapai kemerdekaan dan cita-cita. Tim Liputan, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.